Pemirsa berhati-hatilah saat mengisi daya baterai telepon genggam. Karena ini seorang pemuda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan kondisi berdarah dan lebam. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang tersambung dengan telepon genggam saat pengisian daya. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian bayu, pemuda 19 tahun, anak dan ramil Tansi Tolo Wajo, Sulawesi Selatan. Pemuda ini ditemukan tewas dengan kondisi lubang hidung berdarah dan sejumlah luka lebam pada tubuhnya. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang digunakan saat sedang mengisi daya telepon genggam. Pada saat siap periksa memang sudah dalam keadaan meninggal pasiennya. Earphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasan di telinga. Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari adiran listrik. Jenazah korban berada di rumah dinas tentara di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo dan selanjutnya diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, INews melaporkan.